hai 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 wajib ladawara hampir kita agar ia bersikap ramah terhadap manusia menutup ilmu itu wajib minal mahdi ilallah beri daya rupi kfirulia wali walidaya saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih kepada Bapak Haji Yang telah memimpin Ahnil, Tahmid Semoga apa yang kita Bacakan Mendapat bintanya Allah Subhanahu wa ta'ala Malam hari ini Resmi ya Untuk pengajian Untuk bapak-bapak Mungkin Malam Jumat depan Di tempat saya Dan kalau untuk ibu-ibu Malam minggu Di tempat saya Dan belakang ya Dan untuk Pengajian bapak-bapak Saya mungkin Agak sedikit menekankan Untuk masalah Karena selama ini Yang saya dengarkan Ibaratnya Kalau Ketempatan itu Serasa Kayak direpotkan Itu Bapak Ustaz Muhammad Indra Untuk waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inğim Basih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabik inasta-ingin Wa ala umur ibu-abikin selamat menikmati 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 maafkan masa nggak mau ngasih maaf jadi masih nuansa syawal ini kalau kita masih simpen dendam itu sholat kita enggak ada artinya kita simpen dengki umroh haji kita enggak ada di kita simpen terus kebencian-kebencian nuansa ruku dan sujud kita enggak bernilai Hatta kuasa Ramadan kita kemarin enggak bermakna tadi saya bilang kalau kita diikat dalam mesirah ke Rahim sama kita ini seperti anak kandung yang baru ketemu besar PT 03 ini saudara kandung itu kalau orang Betawi bilang ibaratnya papan jati biar tipis kuat biar cek cok berantem sama-sama ngambil golok besok malah baik lagi yang namanya satu Rahim jadi kita satu Rahim di dalam Rahim RT 03 harusnya kita punya hal-hal yang demikian jangan sampai timbul pertengkaran jangan sampai ada permusuhan semaksimal mungkin kita hindari dan bersabda nanti kita Muhammad Rasulullah Rasul menyampaikan Rasul sahdakan adalah hal pertama yang Tuhanku telah melarang diriku darinya setelah menyembah keberhak Dede darinya yaitu kita setelah Rasul menyampaikan dakwah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menghindari daripada khomer menghindari daripada judi wa mula hatir rijal dan tidak boleh bertengkar sesama manusia tidak boleh mencaci maki walaupun dalam hati tidak boleh karena bahasa hati itu bahasa yang tidak punya struktur dalam hati kita itu ada bahasa yang tidak terstruktur mau film adikah? film adikah? enggak ada mau pasten kah? enggak ada tapi kalau udah diucapkan dengan lisan baru terlihat itu yang dibicarakan yang lalu yang sekarang ataupun yang akan datang itulah bahayanya hati itu wakala rasulullah wakil salam mudaratun nas sodakotun rasul bersabda senyummu saja kepada sama manusia itu sodakot jadi kalau kita ketemu Pak Ajis senyum kalah main karambol sama Pak Ajis senyum itu udah kalah dibully terus senyum itu sodakotnya double kawin itu apa gitu menang dibully aduh semalam saya tungguin sampai jam 12 enggak keluar Pak jadi gampang Islam itu kalau manusia surga berbaik-baik dengan tetangga ciri-ciri orang Islam yang baik tetangganya tidak terganggu dengan tangan dan mulutnya ya sekarang kan mulut enggak tangan wk aja gitu makanya otw itu ngomong doang berani enggak tuh ngomong doang ini mah di bapak-bapak mobilnya di bapak-bapak Pak Meri upload masih sepi pos ronda itu ya Masya Allah LTV lah ya antara mana ayo Pak Enra ayo alhamdulillah jadi siraturahim itu bisa di mana aja jadi kita begini alhamdulillah ya jadi saya hanya menekan barengkali umur saya nggak lama barengkali ya karena selesai-esai kita nih ya tadinya naik motor kan kayak pembalap tadi dari mana itu tempat hajatnya Pak Tobik itu luar biasa macet itu Pak Jakaria mungkin terjebak macet ini pada saya pakai paling denerosi sampai lah sampai sini tadi pas maghrib gitu ya jalur-jalur satu-satu sampai kasian Pak Jakaria Pan Meriwan terjebak macet gitu nah jadi semoga kedepannya tadi apa yang dihimbau orang tua kita PRT kita semua bisa sama-sama melaksanakan tapi kalau kalau ada yang pas ketempatan kalau berikan sedikit risiko lebih enggak jadi masalah ah tapi kata yang punya rumah enggak enak sama Pak RT kalau makanan keluar takut minggu depan yang ketempatan nyontoh lagi ya sudah yang ketempatan bungkus saja dana buat dapurnya makin amplop buat saya selesai kan yang sebenarnya enggak tahu sebenarnya enggak jemujak kalau gitu kira-kira aja jadi sama ngambil solusi terbaik aja daripada ini besok oh mesen take one yang besok mesen pempek udah ringkesin aja amplop putih lem udah salaman sama saya Alhamdulillah itu akan lebih terjaga itu Pak Haji Muja ya tapi mau masih tanya-tanya juga enggak ada masalah juga sih yang penting niatkan bukan bukan karena malunya jadi ibadahnya bukan karena malu ya jangan apalagi mohon maaf mohon maaf bener ini sampai tebuk-tebuk celengan karena ketempatan ngaji jangan sampai begitu dari 03 kita mau bala-bala cabai rawit terjadilah setuju Pak paling kurang mulas kan gitu tapi kan esensi ngajinya ini esensi bersamanya ini nanti juga Allah akan memberikan rezeki-rezeki itu karena kemarin saya sampaikan kan dalam taklim di mesjid bu ada seorang ibu datang ke penggali kubur wahai Pak Fulan tolong galikan lubang kubur digalikan lubang kubur dari penggali kubur itu enggak lama iring-iringan pengantar jenajah datang memasukkan jenajah ke liang kubur itu si tukang gali kubur selama hidup dia menggali kubur baru saat itu dia menggigil dan enggak lama dia pingsan sehingga yang lainnya nolongin si tukang penggali kubur pingsan setelah sadar ditanya kenapa kamu pingsan ketika memasukkan jenajah apakah kamu baru enggak saya sering kok kenapa? begitu saya taruh jenajah di liang kubur itu Allah bukakan dan tampak oleh saya pemandangan taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala saya merinding dan saya enggak kuat itu pingsan dilihat ada bidadari-bidadari menyambut si pemuda tadi akhirnya ditutup rapi sekian bulan kemudian si ibu yang sama datang lagi ke penggali kubur pak tolong galikan dia yang kubur satu digali lagi enggak lama dihantarkan jenajah anak muda juga ketika dimakabkan terjadi hal yang sama tapi dia sudah kebal enggak pingsan tampak jelas malaikat menyambut si si ahli mayat itu selesai si ibu tadi dipanggil oleh penggali kubur tadi sini bu ada apa? beberapa bulan lalu ibu yang mengantarkan satu mayat ke sini dan saya galikan dan saya pingsan saat itu yang sekarang pun ini saya tengah pingsan tapi saya melihat pemandangan yang hampir sama dengan yang pertama dulu saya kuburkan ini dua-dua ini siapa anak muda ini? kata si ibu tadi ini dua-duanya anak kandung saya yang pertama kali meninggal itu anak saya yang ahli ilmu menuntut ilmu kemanapun juga jadi ketika dia menuntut ilmu meninggal dunia di alam barja sudah diberikan taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita menuntut iya ini pak ada yang meninggal dunia besok digalikan makan di jambu sana insya Allah begitu ditaruh jenajah tadi akan disambut dengan bidadari dan malaikat dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian anak yang kedua ini siapa bu? anak saya yang kedua yang barusan dimakan dan ini dia yang membantu membiayai kakaknya ketika menuntut ilmu jadi yang menuntut ilmu dan yang memberikan biaya itu sama-sama Allah berikan balasan taman surga di panasai makanya kan gak susah kalau kita ingin mendapatkan taman surga Allah walaupun ibu bapak ketempatan ngaji di rumah ikhlas bikin bubur kacang hijau semisal untuk yang ngaji supaya semangat itu bapak dan ibu akan mendapatkan yang seperti saya contohkan tadi dan selepas itu si menggali kubur akhirnya apa? dia janggalkan pekerjaan menggali kuburnya akhirnya dia menutup ilmu kemana-mana mulai di usia 55 tahun sampai dia berguru kesini kesini kenapa? kenapa dulu saya gak ngaji sejak muda? nah jadi walaupun kita sudah sedikit terlambat dengan usia kita gini tetap menutup ilmu itu wajib minal mahdi ilal lahdi dari mulai buayaan ibu kita sampai keliang lahat insya Allah Allah berikan kita istiqomah untuk memberikan keberkahan di lingkungan kita dan memancing rahmatnya Allah di lingkungan kita kita adakan ta'lim setiap malam itu malam ahad dan malam jumat artinya dua kali kita memancing rahmatnya Allah turunkan di lingkungan kita karena dengan asbab kita sering bertatap muka gini jadi ada keterikatan emosi diantara saling memahami diantara kita oh begitu oh ini begini nah ini enak ini ya jadi saya sepakat mulai ke depan tidak ada lagi yang bermegah-megahan di dalam di dalam hal-hal yang selama ini menurut PRT terlalu megah ya sudah kita sepakati bahwa mulai ke depan pengajian kita apa adanya bukan adanya apa semoga yang singkat ini manfaat yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari seharga baik dan fakir dalam hal ini saya mohon di bukan betul maaf yang seluas-luasnya akhirnya sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti asal Allah menjadikan saya bapak semua sebagai suami yang soleh istri saya istri bapak semua menjadi istri yang soleh anak-anak kita semua Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleh lu berikan kesunggupan kepada putra putri kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan kalau jadikan keluarga kita sakinah mawadarah 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 berkata dari Allah subhanahu wa ta'ala saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita yang sedang sakit wabir khusus ibu sutarmu ibu pempur segera harus sembuhkan dari sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai pempur asas dosa-dosa mereka semua saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita guru-guru kita yang sudah meninggal dunia kita mohon kepada Allah untuk melampuni segala salah dan dosanya diterima iman islamnya lelapangkan barzahnya diikhlaskan semua amalnya dan jadikan kuburnya bagian dari teman-teman surga Allah subhanahu wa ta'ala dan terus kita memohon kepada Allah Allah berikan kita umur yang panjang disehatkan jasmani dan rohani kita Allah kuatkan iman islam kita dan kita semua ditakdirkan menjadi hamba lentaat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus kita doa agar senantiasa Allah memberikan kemudahan dan kelancaran perlindungan dan keamanan kepada kita semua di dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai dan mengwujudkan masjid yang kita cita-citakan dan kita semua mendapat rida Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Ustadz Yang telah menyampaikan kesehatannya Semoga apa yang dia sampaikan Bisa mengambah ilmu untuk kita semua Dan bisa kita Waksanakan untuk keseharian kita Mungkin ada tambahan? Dari ibu-ibu ada tambahan? Mungkin ada masukan? Kalau tidak ada Mungkin kita rahat dulu Kalau sampai kerja Bisa dibuker Bukain atas satu itu loh Kalau atas satu Kalau ibu-ibunya enggak kerja Kalau kerja malam minggu Itu mereka Kalau atas satu itu ibu-ibunya Kalau yang Kalau yang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati